Musik Inilah aktivitas Fatmalia Yulinda dan suaminya Yusuf Ardianto saat mengolah kain koni bekas. Warga Jalan Semangka Kota Madun ini mengumpulkan kain koni bekas untuk dijadikan barang dengan nilai ekonomis tinggi. Berbagai macam barang seperti tas hingga dompet sudah banyak dipesan konsumen. Fatmalia Yulinda menjelaskan jika handcraft dari kain koni ini sudah ditekuninya sejak 2017 lalu. Dirinya melihat peluang usaha tersebut hingga mengembangkan sampai sekarang. Dari hasil karyanya tersebut dijual mulai harga 35.000 rupiah hingga 250.000 rupiah. Tas kain koni ini pun memilih motif yang cukup beragam. Fatmalia biasanya memadukan kain koni dengan kain perca sebagai hiasannya. Namun ada juga konsumen yang memesan kain koni sesuai aslinya. Jadi alternatifnya saya menggunakan karung bekas, karung bungkus kacang ya, yang kita dapat dari pasar, kita sorter, kita pilih yang bahannya paling baik, yang paling bersih. Kemudian kita olah lagi untuk pewarnaan, untuk yang seperti ini kita warna kembali. Jadi dimasak dulu, kemudian diwarnai dan dikerinkan sampai kemudian jadi produk seperti ini. Kalau kesulitan pasti karena karung goni ini kan teksturnya beda ya, tidak seperti kain biasa. Jadi kita harus pandai mengakali, jadi bagaimana agar bisa dibentuk menjadi tas yang cantik, tas yang rapi, tetap bisa diterima masyarakat. Itu kendalanya dulu. Kemudian karena kita ya berproses, kita coba dengan berbagai bahan, hasilnya kita menemukan formula yang paling baik. Sampai hari ini, untuk peminat, alhamdulillah semakin banyak. Jadi ada yang segmennya untuk tas-tas karung goni bekas. Jadi dengan biasanya, karena konsep kita custom, konsepnya custom, kebanyakan mereka meminta model, kemudian aplikasi. Jadi aplikasi itu seperti ini, gambar-gambar seperti ini, sesuai keinginan mereka. Kemudian ada juga sekarang yang sedang banyak diminati, itu grocery bag. Jadi tas belanja, pengganti tas kresek, itu ramah lingkungan dan tahan lama. Sejauh ini untuk pemasaran dilakukan menggunakan media sosial. Selain itu, produk hasil karya Fatmalia dan suaminya ini juga ikut didukung oleh pemerintah Kota Madiun dalam berbagai pameran produk UMKM. Griswanto, JTV, Madiun.